Pantauan pertama ini terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ketua Persatuan Dokter Forensik Indonesia mengatakan tidak ada luku kekerasan selain akibat senjata api di tubuh Brigadir Nopriyansyah Yosua Utabarat. Dalam keterangannya, dokter meyakinkan ada luku tembak patah yang mengakibatkan Brigadir Yosua tewas. Nah, bagaimana informasinya? Kita tengok di Pantauan Bang Jek. Dalam keterangan resminya pada selasa 22 Agustus 2022 siang di Mabos Polri, Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Ade Firmansyah Sugiharto menjelaskan bahwa tidak ada luka kekerasan atau penganiayaan di tubuh Brigadir Yosua selain luka akibat senjata api. Ade menjelaskan bahwa terdapat 5 luka tembak yang masuk dan 4 luka tembak keluar pada jasad Yosua dan 1 proyektil peluru disebut tertinggal di tulang belakang. Selain itu, Ade juga menuturkan bahwa ada 2 luka fatal yang menyebabkan Yosua meninggal dunia, yakni luka tembak di dada dan kepala. Selanjutnya terkait luka di jari Yosua, dokter menilai bahwa luka tersebut disebabkan karena adanya gesekan peluru. Menanggapi hal itu, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua, Ramos Mutabarat mengatakan bahwa keluarga menerima dan menghormati hasil otopsi oleh ahli yang sudah bekerja. Ia meyakini bahwa dokter telah bekerja secara independen. Jadi, kalau kita bicara perkiraan itu kan kemarin dilihat secara kasat mata memang diperkirakan ada luka-luka akibat penganiayaan. Tapi kan ini sudah diperiksa oleh dokter yang memiliki keahlian khusus dan mereka menyatakan secara keahlian mereka itu tidak ada luka-luka bekas penganiayaan kecuali luka-luka bekas tembakan. Arti tidak diperkirakan? Kalau kami secara keilmuan, kami menghormati dan itu kami terima. Kalau dari hasil tadi yang diberi, yang dikasih tahu oleh ketua dokter PDFI, secara analogi sepertinya masuk keliakal. Karena dia posisi pada saat itu berada di bilang dia lagi posisinya, tangannya di belakang lagi sujud. meminta ampun dan itu dilakukan penembakan. Memang luka tembakan pas kalau bersujud kan di luka belakang itu secara analogi itu sepertinya tepat.